77 tahun sudah Indonesia Merdeka Suasana merah putih begitu terasa di bulan Agustus ini Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia Logo hari ulang tahun, Hood ke-77 pada tahun ini Mengusung tema, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat Tema yang punya dasar kuat karena selama 2 tahun lebih Indonesia dilanda pandemi COVID-19 Semua sektor kena imbas pandemi Bahkan kehidupan masyarakat berubah begitu cepat Namun dalam keterburukan tersebut Semua elemen bangsa bergotong royong memulihkan Indonesia Dan sekarang Indonesia bisa lebih siap menghadapi tantangan global Apa doa dan harapan kamu? Indonesia mudah-mudahan lebih merdeka Lebih demokrasi, lebih tertata Lebih nyaman, aman dan indah Kota Jakarta dan negara Indonesia Pengennya lebih meriah lagi Lebih semangat lagi bangsa kita sendiri Jadi jangan diendorin masa depan kita Semoga Pak Presiden mimpinya biar sekali yang bagus sekali Tidak ada harapan-harapan kita Hanya-hanya yang lebih kuat lagi bangsa depannya Semoga ke depannya lebih lancar, lebih maju dan jaya Semoga Republik Indonesia tambah maju Tambah pesat perkembangannya Terutama yang di daerah-daerah juga merata Semoga Indonesia mungkin ke depannya akan terus berkembang Akan insya Allah akan menjadi negara maju Dan ya mudah-mudahan politik, ekonomi dan segala macam hal di negara ini semakin membaiki Perubahan apa yang paling kamu rasakan? Saat ini mungkin pembangunannya ya cukup banyak Walaupun mungkin secara kalau kita ngomong rata Menurutnya sih masih belum rata Masih ada beberapa daerah yang belum menikmati pemerataan itu Banyak ya, contohnya di kota Jakarta sudah banyak taman Sudah banyak tempat-tempat yang sudut-sudut menjadi tempat rekreasi, kunjungan orang Tempat-tempat yang tadinya disitu tidak aman, lebih nyaman dan aman Perubahan sekarang jauh perubahannya dari hampir 50% perubah jauh Semenjak Covid sudah tidak bisa itu Sepi saja dagangannya Kalau sekarang sudah mendingan, agak rame Mungkin fasilitas kali ya Karena kita tinggal di Jakarta, lihat dari fasilitasnya mungkin lebih terjamin Banyaknya kendaraan-kendaraan umum yang bermunculan dan juga beberapa fasilitas-fasilitas hal ini Apa yang perlu dibenahi dalam kemerdekaan 77 tahun? Kalau peraturannya gitu-gitu dibenahi gitu Bikin kedepannya rakyat kecil gimana gitu Harapan kita begitu ke depan Biar rakyat-rakyat kita maju semua Jangan mengendor gitu aja Masih banyak ya, tapi untuk satu persatunya mungkin saya belum tahu apa aja Tapi pastinya setiap negara pasti selalu ada kekurangannya Dan itu yang mungkin perlu dibenahi Akhir-akhir ini mungkin birokrasi ya Mungkin masih perlu dibenahi Masih banyak lingkungan dan wilayah yang banjir Mungkin harus ada penataan kembali dari sisi kali Turap kali atau tanggul di kali-kali besar Seperti kali pesanggerahan Adakah pesan untuk pemerintah dalam membangun Indonesia ke depan? Semoga lebih mengerti rakyat Kedepannya lebih paham apa aspirasi rakyat Apa yang disampaikan oleh rakyat Sehingga tidak ada lagi yang namanya demo Ataupun demonstrasi-demonstrasi lainnya Sehingga ya Indonesia lebih tertata rapi dan terjamin lah Pemerintahnya lebih melihat ke masyarakat aja Dan lebih peduli gitu Mudah-mudahan rakyat bisa lebih sejahtera Kepeng ini lebih melihat nilai lebih bagus lagi Jadi semangat rakyat ini juga senang Negaranya enak dan aman dan sejata gitu Sejauh ini sudah cukup lumayan banyak perkembangan ya Jadi mungkin keep up the good work aja sih kayaknya Doa yang terbaik tentunya untuk Indonesia agar semakin lebih maju Kemerdekaan 77 tahun yang kita nikmati saat ini Tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan Kalau kalian punya harapan gak buat Indonesia di 77 tahun ini? Tulis komentarnya ya Jangan lupa like dan share video ini Jangan lupa like, share video ini Jangan lupa like, share video ini Jangan lupa like, share video ini Sampai jumpa